Halo kan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Betul News Figure ini Pada kesempatan kali ini, disini kita kedatangan sebuah cup pawn holder Yang mana disini cup pawn holder ini kondisinya rusak atau tidak bisa berdiri tegak Dan disini untuk serinya X12 dan kita akan cek seperti apa pasti kerusakannya Nah kita akan coba keluarkan pawn holder ini Dan ini berfungsi sering digunakan pada untuk mobil atau pengendara kawan-kawan Nah jadi kita akan coba keluarkan disini, nah ini untuk holdernya, untuk tempat HPnya Dan disini bisa kita keluarkan melalui tombol di belakangnya Nah disini kita pencet langsung melebar atau terbuka kawan-kawan Nah jadi ini alat untuk posisi berdiri tegak lurusnya kawan-kawan Nah disini bisa kita cek untuk holdernya ini tidak bisa mengunci secara tegak atau sesuai dengan arah untuk permintaan kita Nah jadi saat kita cek disini, nah kita tekan disini langsung turun sendiri kawan-kawan Tanpa beban sudah turun Nah jadi inilah sering masalah pada pawn holder cup ini Nah jadi disini ada 3 settingan atau bisa kita atur untuk turun naiknya Nah disini harus kita tekan lalu kita geser posisinya Nah disini ada 3 settingan supaya bisa kita arahkan posisi holder ini Nah disini kita coba pasang untuk holder HPnya Nah disini kita kunci Nah disini tanpa beban masih ringan disini sudah langsung turun sendiri kan kawan-kawan Nah disini mungkin sering karena tidak tahu cara pakai kan kawan-kawan Makanya pawn holder ini langsung rusak padahal masih baru digunakan Nah jadi kita akan coba memperbaikinya kan kawan-kawan Dan untuk kan kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai Boleh silakan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya Supaya kan kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru Nah jadi kita akan bongkar bagian settingan di bagian kaki yang pertama ini kan atau paling bawah Nah disini untuk pengaturan dari holder ini posisinya ini sudah lost atau tidak bisa mengunci lagi Nah jadi kita buka seperti ini dan di dalamnya sudah langsung nampak Satu buah skrup Nah kita lepaskan disini skrupnya Nah kita coba putar disini dan ternyata sudah Ada sedikit ikut berputar dengan bagian bawahnya ini kan kawan-kawan Nah jadi kita harus tahan di bagian bawahnya ini Nah sambil kita tahan dan kita putar dan disini sudah langsung lepas Nah disini sudah kita lepaskan dan disini ada terdapat sebuah pair atau spring disini Nah ini untuk menahan kunci dari settingan holdernya ini Nah jadi kita keluarkan disini kita cek di dalamnya masih ada terdapat sebuah gear Nah jadi gearnya ini terbuat dari bahan plastik sehingga rawan patah atau sompel Nah jadi disini sudah sompel kawan-kawan dan inilah penyebabnya makanya untuk pawnholder ini tidak bisa disetting berdiri tegak Atau mengikuti arah yang akan kita mau Nah jadi disini sudah patah dan kita akan mengganti dan untuk kawan-kawan yang ingin mengelamnya kembali bisa tetapi nanti tidak tahan lama Nah jadi disini kita pastikan ini sudah tidak bisa digunakan dan kita akan menggantinya Dan disini sudah kita sediakan dengan tipe yang sama kawan-kawan Nah inilah untuk gearnya asal semulanya makanya masih bagus Nah kita akan pasang disini Nah untuk kawan-kawan yang ingin mengelamnya bisa juga tapi mungkin tidak tahan lama Dan kita akan menggantikannya disini langsung dengan kondisi yang masih bagus atau tanpa dilem Dan kita pasang disini kawan-kawan dan kita masukkan seperti ini caranya Nah setelah kita masukkan Kita pastikan gearnya sudah tepat jumpa dengan gear yang di dalamnya Lalu kita akan pasang kembali pair atau handle tadi disini kita masukkan Nah selanjutnya Kita pasang skrutnya tadi Nah kita kunci disini Nah kita pastikan disini kita kunci betul-betul kuat Dan supaya nanti tidak gampang jatuh atau turunkan kawan-kawan Bagian skrutnya ini Nah disini sudah langsung mengunci dan harus kita tekan baru bisa bergerak atau bergeser Nah kita longgari sedikit Dan disini sudah langsung mengunci Nah kita langsung tutup disini kan kawan Nah kita coba disini dengan menegakkan atau posisinya berdiri Dan kita tes disini Nah kita coba tegakkan dan disini sudah bisa berdiri dengan tegak Nah jadi kita coba disini kawan-kawan dan sudah bisa mengunci kembali Nah kita tekan disini Nah jadi ketiga dari untuk settingannya ini sudah betul-betul mengunci saat kita lepas Nah kita akan coba lepaskan disini ada penutup bahan plastiknya Nah kita akan coba tempelkan di meja ini Nah kita tes disini kan kawan dan sudah bisa tegak Dan bisa kita didirikan dan tidak jatuh lagi Nah disini sudah bisa berfungsi kembali kan kawan Dan untuk cara pemakaiannya sering disini banyak yang tidak tahu Dan langsung main tarik sehingga Gear nya tadi langsung patah atau sompel Nah disini harus kita tekan supaya bisa kita atur setegak lurusnya Nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi caranya Dan semoga bermanfaat video ini Dan inilah tadi gear yang sudah sompel atau patah tadi Dan kita sudah menggantinya Semoga bermanfaat video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya Supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru Nah jadi disini sudah berfungsi kembali Dan semoga bermanfaat Sampai sini dulu Cukup sekian dan terima kasih Sim I I I I selamat menikmati